Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Al-Fatihah 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 non sebu, ibu yang lebih kayak gitu orangnya hadir mohon gak jebabnya warnanya apa ya halo bunda anak lebih baik dikasihkan daripada diperintah diperintah ayah saya abdullah maksud surabaya saya orang surabaya asli wajar besok beda dengan mandiri, dengan orang besok tapi wajahnya rosok alhamdulillah bunda, bunda saya tak cerita bapak saya setiap babda sholat membaca Al-Quran minimal tiga halaman minimal, itu rutin anaknya tidak ada yang diperintah nafalin Quran tapi lima putranya nafalin Quran karena contoh terhadap ibu saya kalau malam rutin tahajud Mardia saya bikin masjid saya kasih nama Mardia beli menekeskan air mata ternyata doa pada anak-anaknya yang dilakukan setiap orang itu mengenai putra putrinya ada dua putrinya putranya yang merimpis pesantren kenalkan dulu saya Abdullah Maksum dosen ulum Al-Quran Universitas Sayin Al-Quran saya Abdullah Maksum Imam Masjid Agung Kabupaten Morosobo setiap hari Jum'at saya yang diminta untuk saya kebetulan juga pendiri sekaligus ketua yayasan peduli generasi Indonesia Al-Riduan saya ayah dari dua anak yang hebat yang melebihi ayahnya saya juga ayah dari ratusan penghafal Al-Quran yang monduk di pesantren saya ada yang menghafalkan Al-Quran selama tiga tahun selesai tiga puluh jus ada yang hanya tujuh puluh lima hari selesai menghafalkan tiga puluh jus bukan jus tiga puluh tiga puluh jus hanya tujuh puluh lima hari ternyata metode menghafal itu sangat mudah Al-Quran itu mudah mudah dihafalkan mudah ditinggarkan mudah ditinggarkan mudah dihafalkasikan ayah ayah dihafalkan Alhamdulillah 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 Mulyakan anak-anak kita Oke Sekarang saya tanya Gambaran sukses menurut pikiran anda itu ngopo Siapa yang berani berbicara menjawab ini Sukses menurut pikiran anda Anak saya Semoga jadi orang sukses Sukses yang seperti apa Yang berani berbicara Acomkan Silahkan bunda Silahkan bunda Alhamdulillah Semoga Sebagaimana pemikiran bunda Bunda juga menjadi orang yang sukses seperti ini Silahkan bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingat bunda Dari Zahra Kalau menurut saya sukses untuk Saya berbagi Kebedaan saya itu Yang pertama Istilahnya ahlak Saya Seperti halnya Saya mengkola karangat saya di Islamologi Karena saya dulu pun juga Istilahnya Alimu Islamologi Akhlak warahmatullahi wabarakatuh Jadi menurut saya ahlak yang paling utama Itu kalau misalkan anak itu baik Insyaallah Untuk semuanya itu akan baik Intinya itu saja Jadi Mau pintar Seperti yang Karena saya juga Yang pertama Di sini juga Jadi Saya selalu tetapkan Anak Untuk musika baik Bersosialisasi Jangan menutup diri Jadi jangan Jangan Sekali-sekali Sebisa mungkin Saya mengharapkan Untuk anak Sebuah baik Itu kunci untuk kehidupan Agar kamu menjadi orang yang sukses Masal pintar Akademik Itu anak masing-masing genus Jadi Anak itu pintarnya sendiri-sendiri Jadi Akademik memang Memang harus pintar Tapi Tidak 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 menjadi yang utama Jadi Terima kasih Jadi Tidak perlu Membentang seperti itu Jadi Mungkin seperti itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semoga Putera Puteri itu menjadi Putera Puteri yang berasuan mulia Ada yang lain, Bapak Hidup? Silahkan Bapak Hidup. Pukul ada kesempatan. Sukses menurut Panjarenan? Oke, silahkan Benda. Tiga orang saja, Pak Latunda, tiga orang saja. Silahkan. Terima kasih. Nama saya, Pukul. Pukul dari Rito Nayu. Saya, kalau sukses itu bagaimana kita bisa mengawal anak untuk menjadi orang yang taat. Insya Allah, hanya itu saja karena harapan kita dan harapan rindu Allah dengan anak taat akan bermanfaat dengan anak lukunan. Jadi, menurut saya, sukses adalah mengawal anak untuk menjadi anak lukunan. Terima kasih. Semoga putra-putri Benda menjadi putra-putri yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintah, dan taat kepada berdua orang lain. Satu lagi. Satu lagi. Bia, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat hati. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga saja putra panjeningan lebih baik daripada panjeningan, lebih baik daripada panjeningan, lebih baik daripada sosial panjeningan. Minap, semoga saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Panjeningan yang lain berbeda. Tapi pertanyaannya, sukses menurut panjeningan dan putra panjeningan sama napa beda? Sama napa beda? Gimana? Apakah panjeningan akan memaksakan putra panjeningan untuk sesuai dengan sukses yang patik seperti pilihan panjeningan? Tidak. Tidak. Atau seperti itu, bunda? Tidak. Oke, saya tak tanya dijawab dengan kompak, bunda. Kalau putra Anda ada tiga. Satu matematikanya hebat, yang satu bahasa indonesianya hebat, yang satu fisikanya hebat, yang matematikanya hebat, fisikanya buruk. Pertanyaannya, kalau yang fisikanya buruk, dia mau dimasukkan ke lembaga kursus, dia akan dikursuskan fisika atau dikursuskan matematika yang nilainya sudah baik. Oke, siapa yang berani menjawab? Oke, silahkan Bapak. Kursus fisika atau kursus matematika, Bapak? Matematika. Kenapa alasannya, Bapak? Anak ambil di situ. Jangan memaksakan anak untuk sama. Pilihan Bapak itu persis sekali dengan sabda Rasulullah. Itulah merdeka belajar. Tidak memaksakan anak jadi orang lain. Anak punya keahlian. Saya contohkan saya ya bunda ya. Saya suka dengan agama Islam. Karena saya Muslim. Tapi yang Muslim bukan hanya saya. Saya suka Al-Quran. Dan yang suka Al-Quran hampir seluruh umat Islam. Yang suka Al-Quran. Tapi yang suka tafsir mungkin hanya 10 persennya. Saya suka tafsir. Yang suka tafsir mau du'i hanya 1 persen. Yang suka tafsir mau du'i yang sifatnya terbawi pendidikan hanya 0,5 persen. Yang paham, yang suka, yang lebih peliti terhadap karakter bul'i untuk tafsir tarbawi karakter bul'i di Indonesia. Mungkin jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Apalagi yang kaitan dengan pendidikan anak usia ini khusus karakter bul'i. Itu contoh satu. Jadi pastikan anak itu betul-betul menjadi orang yang istimewa di bidangnya. Jawaban yang sangat hebat. Temu tangan untuk dia. Bukan eranya lagi panjeringan menyalahkan anak-anak Anda gara-gara kesalahan satu. Tapi eranya Anda memahami potensi putra panjeringan. Untuk menjadi mereka yang sesungguhnya bermanfaat di bidangnya. Saya ada siswa, Pak. Saya ada satri. Saya ada siswa. Di satu bidang dia dibuli oleh teman-temannya. Tapi dia punya suara yang bagus. Dia punya suara yang bagus. Akademiknya nggak begitu bagus. Tapi suaranya bagus. Saya datangkan pelatih yang unggul. Saya gampingi dengan pelatihan-pelatihan yang sistematis. Hari ini dia menjadi korik masyarakat. Dia sekarang sangat percaya diri. Walaupun dari keluarga yang tidak mampu. Dia sangat-sangat luar biasa di dalam berjuang. Biasanya ikut saya biasanya. Tapi hari ini tadi ada tugas penting yang harus jembat oleh dia. Sehingga dia tidak bisa ikut saya hari ini. Setiap anak. Saya punya kenalan. Di Purwokerto punya anak penyandang autis. Punya anak penyandang autis. Tapi sekarang sudah punya topo 3. Anaknya itu sudah punya topo 3 di Purwokerto. Walaupun dia tidak bisa melayani konsumen. Karena apapaknya pandai memandang potensinya. Dia dilahirkan di orang tua yang sangat tepat. Yang paham pendidikan uterannya. Saya tanya lagi. Di jawab. Ini prinsip sifatnya. Tadi sukses berbeda-beda. Ini apa boleh? Kan beda-beda ya sukses tadi ini. Oke. Sedikit ada gambaran 4 sukses. Yang pertama. Intektual. Otak cerdas. Yang kedua. Finansial. Harta banyak. Yang ketiga. Sosial. Akhlaknya mulia. Interaksi sosialnya berdus. Yang keempat. Spiritual. Dekatnya dengan Allah. Bukan sekedar gerakan. Menghafalkan tata cara ibadah. Tapi hatinya betul-betul. Dekat dengan Allah. Punya ikhsan. Anta'budatlah. Ga'an nagatalah. Fa'ilam takuntalah. Fa'inna huyara. Sehingga memandang semua orang. Dengan pandangan kasih sayang. Dengan pandangan cinta. Dengan pandangan perhatian. Dengan pandangan kebaikan. Dekatannya dengan Allah. Memunculkan kebaikan yang istimewa. Ini empat tipologi. Ada tadi. Yang kaitannya dengan sosial. Panjenengan. Dengan anaknya akhlaknya mulia. Itu salah satu indikator. Ada yang pengen putranya lebih baik. Daripada orang tuanya. Ini sukses sosial. Jauh lebih bagus lagi. Ada yang pengen menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini sukses spiritual. Mungkin ada yang lain. Saya pengen anak saya. Dalam intelektual. Menjadi orang-orang penemu-penemu. Yang bermanfaat bagi dunia. Biar teknologi tidak dikuasai orang yang tidak sujud. Tapi dikuasai orang yang beribadah kepada Allah SWT. Anak-anak kita akan menjadi penerus sujud kita. Anak-anak kita akan menjadi penerus kegermawanan kita. Anak-anak kita akan menjadi penerus kepergulian kita. Dan anak-anak kita akan menjadi penerus lain kereta bangsa. Semoga saja anak-anak kita menjadi hal yang demikian. Sekali lagi Bapak Ibu. Yakin nge? Putra Pajeringan orang hebat nge? Oke, oke. Sekarang saya tanya. Jenengan itu tipologi orang tua yang sabar menggijik anak atau muter? Halo? Lebih sering senyum apa lebih sering marah? Tidak kalau melihat anak belum tetap? Marah. Marah. Ini jawab ya. Bunda, tahu enggak antara salah dengan belum tepat, Bunda? Antara salah dengan belum tepat, tahu enggak, Bunda? Kalau belum tepat, anak tersebut belum mendapatkan pengetahuan. Ini kan yang tepat, Bunda. Tapi kalau salah, memang harus diluruskan, Bunda. Ketika waktu belum tepat, Pajeringan harus mengasih tahu agar mereka tahu aturannya, Bunda. Contoh, katakanlah Rasulullah pemerintah anak kita untuk memerintahkan pemerintah sholat apabila usianya 7 tahun. Putra Pajeringan sekarang sudah 7 tahun, Bunda. Sampung diperintah sholat? Perintah dulu. Jangan main pukul dulu, Bunda. Karena pukulnya, nanti kalau usia 10 tahun setelah kita telah mendidih berkali-kali, mereka belum juga disiplin, belum juga disiplin, baru ada pukulan kasih saya. Paham ya maksud saya disini ya, Bunda ya? Jangan dengan kemalian. Ada anak namanya Abdurrahman. Siapa namanya, Bunda? Abdurrahman. Siapa namanya, Bunda? Abdurrahman punya Bunda yang hebat. Abdurrahman. Kedatangan tamu besar, ya, kedatangan bapak sama ibunya. Tamu itu kerajaan. Tamu kerajaan datang, tamu ulama-ulama datang ke rumahnya. Ibunya menyiapkan makanan yang enak, yang nikmat, untuk disajikan kepada para tamu. Abdurrahman mengambil pasir, dan makanan nikmat itu dikasih pasir atasnya, Bunda. Bagaimana kira-kira kalau manjirkan menjadi orang tuanya? Halo? Halo? Menganggap anak merusak harga diri orang tua, atau menganggap anak belum paham? Yang ada marah, atau sabar? Tamu yang udah segera datang, itu kira-kira marah, atau sabar? Marah, sabar, sabar, alhamdulillah. Orang-orangnya sabar dengan Allah. Alhamdulillah, ini Bunda, luar biasanya, ibunya langsung mengatakan seperti ini. Nah, kamu anak hebat, suatu saat nanti akan menjadi imamnya para pemimpin dunia, imamnya para ulama dunia. Wah, wapun, yoh, rodo, meredih-edih-edih. Tapi, yang keluar seperti itu. Sekarang, anaknya Abdur Rahman menjadi imam dunia betul, karena menjadi imam masjidil kolom, namanya Abdur Rahman Sudes. Abdur Rahman Sudes, yang sudah pernah ke sana, mungkin pernah mamung dengan dia. Siapa beliau? Anak yang pernah usil dengan makanan orang tua, yang bisa jikan kepada tamu-tamu penting. Tapi, orang tuanya mendoakan yang baik. Jadi, besok, kalau putra pandunya lagi melakukan sesuatu yang belum tepat, ya keluar dari isan, ya bagus ya, Bu, ya. Nah, anak, pintar teman, calon persiden nanti. Jangan malah. Bocah, nah, kalau teman, anaknya siapa, ya. Anaknya siapa, ya. Halo, betapa pentingnya berbicara positif kepada anak-anak. Karena anak, ini representasi dari didikan orang-orang. Bapak, ibu, rahimah, kumuloh. SD Muhammadiyah, satu dan empat, membantu panjeringan. Dijawab, jujur, jemingan kalau punya sapi, mau dititipkan ke kamar, itu sapinya dihater atau disuruh berangkat sendiri. Nah, tepat kalau anda ngater kota anda. Kalau sapi aja dihater ya. Ngaternya sampai kandang atau sampai jalan. Kandang, pantas kalau sampai sekolah. Bukan hanya sampai depan. Halo? Kalau sudah dihater, diserahkan atau hanya dilepaskan kepada tukang lainnya? Diserahkan. Maka anak pun harus diserahkan. Menurut saya, Ustadz. Saya ketitip anak saya, Ustadz. Apapun informasinya, saya pengen mendengarkannya, Ustadz. Kami akan melakukan apapun informasi dari Ustadz. Nek pengen nyaman nih, Sipisamu nih, Mesti tukang nintip. Orang nama mau nintipnya sapi, Sipisamu nih sapi nih, Orang nama mau. Makan nintip, Kena anak ke madrasa, Selayaknya madrasa lah, SD lah, Yang dikasih uang. Bukan anak. Ya, gimana sih? Eh. Eh. Nintipkan sapi, 400 ribu per bulan. 350 ribu per bulan. Di SD Muhammadiyah, Per bulannya berapa? Bintar? 150 ribu. Berarti masih mahalan nintipkan? Halo, halo. Masih mahalan nintipkan? Karena besok kalau kita sudah wafat, Yang akan mendoakan kita, Anak apa sapi? Wanak. Maka beruntunglah bunda, Pendidikan sekarang murah, Masih mahalan pesantren saya. Pesantren saya, Pendaftarannya sudah segitu, Bulanannya 350 ribu bunda. Karena saya tidak mau, Anak saya, Satri-satri saya, Lebih rendah daripada sapi yang dititikan. Halo bunda? Itu, Di tempat saya agak mahal bunda. Eh, Beruntunglah disini, Saya motivasi di Kudus, Ada salah satu sekolahan, Yang per bulannya, 1.800.000. Per bulan, 1.800.000. Semoga saja, Putra Putri Pandiringan yang disini, Yang hanya segitu, Semoga saja, Mendapatkan kelayanan yang jauh, Lebih baik lagi. Amin ya Rabbah. Amin. Oke, Saya kasih tahu, Bunda, Samping Anda, Ada putra Anda ya, Kita mulai, Trip pertama, Dengan mendoakan anak. Oke, Berdoa lah, Sebagaimana doanya, Rasulullah, Sebagaimana doa, Yang ada di dalam, Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah, Rabbi hadri, Minas sahihin. Di antaranya lagi, Rabbana hadlana, Min azwajina, Wadhurriyatina, Kurra ta'ayyun, Waja'alna, Dilmuktaqina, Ima'ah. Oke, Bapak Ibu, Rahimahkumullah, Sementara waktu, Letakkan tangan di lutur, Tundukkan kepala sejenak, Lihatlah, Banyak anak, Yang merindukan orang tuanya, Karena orang tuanya, Sudah tiada. Anda diberikan usia panjang, Untuk membimbing putra putri, Tan Jenengan. Maka bersyukurlah, Kepada Allah, Atas usia ini, Dengan memaksimalkan potensi, Pan Jenengan, Untuk membimbing putra putri, Pan Jenengan dengan baik, Dan tenang. Oke, Silahkan, Koreksi Bunda, Bapak, Apakah pan Jenengan, Sudah menjadi orang tua yang baik, Bagi putra putri, Pan Jenengan. Kalau belum, Benahi Bapak Ibu. Kalau belum, Benahi. Kalau sudah, Bersyukurlah, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Falyakna jillah, Kalau belum, Fala yalumanna illa nafseh. Ya Allah, Ya Allah, Terima kasih, Engkau berikan putra kepada kami, Ya Allah. Di saat banyak orang menikah, Kedekaruniai keturunan. Alhamdulillah, Ya Allah. Engkau berikan diri kami, Orang tua yang terburi dengan anak-anak kami. Alhamdulillah, Ya Allah. Alhamdulillah, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Takdirkanlah anak-anak kami, Meneruskan sujud kami, Ya Allah. Meneruskan kebaikan kami, Ya Allah. Menghentikan kekurangan kami, Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, Ya Allah. Generasi, Yang lebih baik, Dibandingkan diri kami, Ya subhanahu ya amin. Angkat kedua tangan panjeningan, Di depan wajah, Berdoa kepada Allah, Beli menggunakan bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Ataupun bahasa Jawa, Silahkan berdoa. Pandang satu persatu putra putri panjeningan, Mereka yang akan menyelamatkan kita, Dia urmah syar nanti. Mereka yang membawa kita untuk masuk ke pintu surga, Yang kita dendaki. Mereka yang akan menjadi lantai dunia, Suatu saat nanti. Buda. Khusnulunlah kepada Allah, Bapak berperasa kalah baik kepada Allah, Untuk anak-anak kita, Untuk anak-anak kita. Yang Allah, Panjangkanlah usia ke kami, Dan berikanlah kemampuan kepada kami, Untuk sanggup menjadi telan dan terbaik bagi anak-anak kami. Yang Allah, Berikanlah panjang usia kepada kami, Sehingga kami bisa begini, Anak-anak kami, Dengan lebih ganti ke lagi. Yang Allah, Panjangkanlah usia kami, Sehingga kami bisa mengaksikan, Manisaat barokat kehidupan anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Berikanlah kemuliaan kepada anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Itu tutupan khatiatnya, Ya Allah. Ya Allah, Tutuplah baik kami, Di hadapan anak-anak kami, Ya Allah. Sehingga mereka tidak melakukan, Sekecil apapun, Contoh yang buruk, Yang pernah kami lakukan. Sebaliknya, Ya Allah, Bukanlah kebaikan, Yang pernah kami lakukan, Dihadapan mereka, Ya Allah. Sehingga mereka mencontohnya, Dan menjadilah dan pahala bagi kami, Ya Allah. Panjang. Panjangkan. Usia kami, Dan ketaatan kepadamu, Ya Allah. Anda akan panjangkan usia kami, Dalam kebahagiaan, Dan menjadi sumber kebahagiaan, Bagi keluarga kami, Ya Allah. Jadi karena kami, Telah dan, Dalam ketatak, Kepada kedua orang tua. Terima kasih telah menonton, Ya Allah. Dan menjadilah, Dan menjadilah, selamat menikmati Bunda, Bapak Ibu semuanya sekarang coba pandang kekurangan Anda sebagai orang tua dan besarkan cinta Anda kepada mereka kasih sayang Anda kepada mereka Bunda, Bapak, Putra Putri Anjalingan adalah generasi bangsa yang harus kita hidup dengan tegas dengan cerdas dengan kasih sayang dengan belah kasih pencipta terhadap mereka coba bayangkan apabila di hari Tuhan nanti mereka yang membimbing kita mereka yang manamani kita mereka yang merawat kita mereka yang membahagiakan kita mereka yang mengangkat dirajat kita mereka yang peduli dengan kita berniangkan tak kalah kematian kita nanti menjemput mereka yang berada di dapur di samping kita menemani kita untuk membaca kalimat untuk kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah beriangkan tak kalah kita dikuhurkan mereka mendoakan kita dan bayangkan kita kita kesulitan kita kesulitan kita dosa-dosa yang kita kerjakan anak kita yang diminta untuk masuk surga umum Tuhan di salamin aminin dia dengan tegas mengatakan malaikat saya tidak akan masuk dulu sebelum bapak dan ibu saya masuk terlebih dahulu kata bapak ibu saya lah yang membimbing saya yang mendidik saya yang mengajarkan saya tentang ibadah ini sehingga kita dipersilahkan masuk ke dalam surga terlebih dahulu bapak ibu rahmat ibu pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang adihu auladakum ajari sopan santun putra putri panjeningan adihu auladakum didik dengan baik putra putri panjeningan bapak ibu bapak ibu sekarang putra yang ada di samping panjeningan dengan cium keningnya cium keningnya sambil doakan ingat doanya orang tua kadoain nabi lium mati kadoain nabi lium mati kaya doanya nabi kepada umatnya silahkan cium putra panjeningan atau putri panjeningan sambil doakan terima kasih 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 11 tahun dia bukan hanya hafal Quran tapi dia sudah hafal shahit kitab yang segitu besar anda masih ingat ada anak namanya Muhammad bin Idris sebab telah ayahnya Idris wafat ibunya mendidiknya dengan baik di usia 6 tahun Bukan hanya dia hasil Quran 30 juts Tapi dia juga memahaminya Bahkan melaksanakan isinya Di usia 11 tahun Dia sudah menjadi mufti Yang mengajarkan di Madinah Al-Munawwar Dia ahli Banyak hal termasuk kitab hadis besar Namanya muatok Dan beberapa Kitab-kitab besar, kitab-kitab hadis besar Dia Memahami dengan baik Karena didi ansat ibu Itu Maka hari ini Apabila ada Sesuatu yang perlu ditanyakan Pak Jeningan bisa Menanyakan langsung datang ke Pondok pesantren Interpreneur Arituan Pondok pesantren Interpreneur Arituan Lembah soalat Selomerto Orosobo Atau Yang gugungi nomor Saya sendiri 085 085 227 131 911 085 227 131 911 Atas nama Atas nama 085 227 131 911 Kali ini saya buka Pertanyaan 3 Tentang parenting Khususnya di Mbah Deka Belajar Atau Silahkan Ada problem apapun Bebas Tapi hanya Tiga Pertanyaan Bapak Ibu Semoga Materi yang saya Sampaikan ini Menghasilkan Yutu Allah Membuka pikiran Dan hati kita Mengampar Kepuatan iman kita Semangat kita Mendidikan anak-anak kita Gitu ya Kami persilakan Sekali lagi Puk tangan Untuk Gus Maksud Bapak Ibu Sekalian Kembali Cerai lagi Bersedihnya Cukup Barangkali Bapak Ibu Yang ingin Pertanya Mohon Silahkan Boleh Berdiri Atau Memberikan Secari kertas Yang sudah Disiapkan oleh Bapak Ibu Sekalian Barangkali Ada yang Pertanya Monggo Bapak Ibu Masih ada Waktu Dan kesempatan Mumpung Gus Maksud Berada Di hadapan kita Masih Larut Dalam Rasa Cinta Kepada Anak Mungkin Masih Selalu Bapak Ibu Bapak Ibu Ternyata Bapak Ibu Bapak Ibu Ternyata Hanya Tiga Hanya Tiga Bapak Ibu Dari Belakang Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Anak saya SMP Mondok Alhamdulillah ikut kelas kasus Saya ingin tahu bagaimana caranya Untuk memotivasi anak Karena ketika Ketika liburan Itu harap maklumnya memang Karena liburan pasti kebanyakan Pada bidangnya hati Namun Saya juga menyadari Karena saya juga memang masih kurang Dalam hafalannya Tapi bagaimana supaya Saya itu bisa memotivasi anak Bukan hanya Seperti menyuruh Tapi karena orang bubannya itu Belum bisa Seperti Belum bisa mencontoh Tapi inginnya maksudnya Karena meneruskan Apa Penintah dari kontak itu kan Kalau di rumah Supaya untuk berdoa Untuk apa Namun anaknya Yang biasa kalau di rumah Karena ada HP Supanya hanya HP Tapi selalu dimotivasi Tapi Seperti Ustaz tadi bilang kan Mencontohkan Namun saya belum bisa Untuk mencontohkan yang baik Nah itu Bagaimana caranya Untuk Saya bisa memotivasi Tanpa Mengurangi Kekurangan saya Seperti itu Gimana Masa ini Ini dari itu Semoga Putra Putra naik keli Semoga putra itu Menjadi penafal Al-Qur'an Yang dimudah Dan oleh Allah Subhanallah Al-Qur'an Benar Salah Al-Qur'an Kemudia sekali Benar Dari pagi Sampai malam Isinya Al-Qur'an Kami yang Gagak itu di pesantren Jadi sangat wajar Ketika waktu Anak di rumah Tingin refresh Itu sangat wajar Sekali Itu gak ada Yang salah Aku beratannya Dengan Gak ada Aktivitas di pesantren Ingat Lingkungan yang Membentuk Ketika waktu Lingkungan Di tempat Keterapan jenis Itu baik Maka itu Akan memotivasi Lingkungan itu Segera sesuatu Yang direkam Oleh